Jesat seorang bayi ditemukan di sebuah teras rumah kosong di kampung bibis luhur Nusukan Banjar Sari, Kota Solo, Jawa Tengah. Diketahui mayat bayi itu ditemukan seorang warga setempat yang curiga terkait bau busuk seperti bangkai tikus. Dikabarkan jenazah bayi malang itu ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik dan kain jarik pada Rabu 2 November 2022 lalu. Warga setempat Yanni Sarmadi menjadi orang pertama kali yang menemukan mayat bayi itu. Dijelaskan olehnya bahwa rumah kosong yang menjadi lokasi jasat bayi itu ditemukan berada tepat di samping rumahnya. Diketahui rumah tersebut sudah tak dihuni cukup lama, sementara kecurigaannya bermula saat mencium seperti bau busuk. Sarmadi mengaku jika awalnya mengira bau tersebut dari bangkai tikus. Namun setelah ditelusuri, ia mendapati ada tangan bayi yang sudah berwarna biru dalam kantong plastik tersebut. Menurutnya, mayat bayi itu sudah sekitar 3 hari berada di dalam plastik. Karena sebelumnya, Sumardi sudah melihat bungkusan plastik itu sejak Minggu 31 Oktober 2022 lalu, namun saat itu belum ada bau busuk. Selain itu, menurutnya tak ada yang mencurigakan dari plastik yang terletak di depan teras rumah kosong tersebut. Namun pada Rabu 2 November 2022 lalu, bau busuk itu sangat menyengat hingga dirinya memutuskan untuk membuka kantong plastik itu. Diketahui rumah di sampingnya tersebut sudah kosong sekira satu tahun. Atas kejadian itu, warga pun dibuat heboh dan tak sedikit orang yang sempat berkerumun di sekitar lokasi pembuangan mayat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!